Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Jumpa kembali pada Kuliah Pengantar Filologi Bersama saya Dan dalam keadaan sehat wafiat semuanya Baiklah Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan materi Terkait Objek Objek kejian Filologi Sebagai mana yang kita ketahui bahwa Sebuah bidang ilmu Tentu saja ada objek Kajiannya Dan objek kajian filologi itu adalah Naskah kuno Naskah kuno terdiri dari dua elemen Yang pertama adalah naskah Dalam artian fisik naskah Dikaji oleh subdisiplin ilmu Filologi yang khusus Mengkaji fisik naskah yaitu Kodikologi Kemudian teks Yaitu yang berisi tulisan, pikiran, dan isi naskah Dikaji melalui kritik teks atau tekstologi Jadi dalam pengkajian filologi Kita harus bisa membedakan Mana yang fisik Naskah dan teks Selama ini kita Masih belum Bisa membedakan Antara naskah dan Tekna Dalam kajian filologi Naskah adalah fisiknya Kemudian tek adalah Isinya Kata naskah ini sendiri Berasal dari kata Anushah Atau Anushah Dalam Bahasa Arab Yang berarti salinan atau Turunan Secara istilah Naskah dalam kegiatan filologi Adalah bahan tulis tangan Dalam bentuk perangkat keras Yang real Yang dapat dilihat Dan dapat dirabak Dalam kajian filologi Secara istilah Tadi secara etimologinya Berasal dari bahasa Arab Kalau kata naskah Di dalam bahasa Indonesia ini Kemudian dari secara istilah Bahwa Yaitu menunjuk kepada Sebuah bahan tulis tangan Dalam bentuk yang Keras Perangkat kerasnya Bukan isinya Yang real Yang dapat dilihat Tendi Dirabak Wujud fisik naskah ini Di beberapa tempat Beda namanya Seperti di Belanda Handscript Dan di katalog naskah Biasanya dicantumkan Tentang Kode Untuk Handscript tersebut Apabila tunggal Dia ditulis dengan HS Dia mark dengan HSS Kemudian kalau di Inggris Manuscript Disingkat MS Yang tunggal Ataupun MS S yang Jama Menurut sejarah Awal pertama kali Kita kenal Istilah Naskah Kodec ini Yang mengacu Yang mengacu kepada Pengkajian Tentang fisik naskah Disebut Kodikologi Diambil dari kata Kodec ini sendiri Ya seperti yang saya bilang Bahwa kodecologi Itu berasal dari kata Kodec dan Logos Kodec itu wujud Naskahnya Logos yang berarti Ilmu atau Ilmu tentang Wujud Naskah Kodecologi Masalah khusus Naskah ini Meliputi Nanti Yang dapat Dipecahkan Dari ilmu ini Tentang Usia naskah Penyalinan Dan penurunan Naskah Bahan tulis Naskah Tempat penyimpanan Naskah Iluminasi Dan fungsi sosial Naskah Iluminasi Adalah Hiasan Hiasan Yang terdapat Di dalam Naskah Bagaimana caranya Usia naskah Itu dapat Terungkap Di dalam Pengkajian Kodecologi Ini Yaitu Dengan cara Salah satunya Melihat Kolofon Kolofon Itu penanggalan Naskah Seperti dalam Contoh Seperti ini Ada penanggalan Kapan Naskah Disalin Kemudian Ada juga Watermark Yang terdapat Pada kertas Tapi ini Khusus Pada kertas Eropa Yang Terdapat Tanda-tanda Atau Cap Air Atau Watermark Pada setiap Kertas Produksinya Contoh Ini C.I.Honik Dari Petas Belanda Kemudian Terjahit Tradisi Penyalinan Naskah Berkait Tradisi Penyalinan Naskah Ada yang dinamakan Tradisi tertutup Dan terbuka Tertutup adalah Tradisi penyalinan Untuk naskah-naskah Dengan tek Yang disakralkan Jadi hanya untuk Komunitas tertentu Yang bisa Untuk Membuka Tekst Dan Menyalinan Kemudian Tradisi terbuka Yaitu Tradisi Penyalinan Yang bersifat Umum Yang bisa Ditemukan Dalam Atau Di luar Pengunggungan Tertentu Yang biasanya Ditek Itu bukan Tekst Sakral Tapi Tekst Propan Umumnya Kemudian Ada juga Dalam hal Penyalinan Itu Kita akan Kenal Vertikal Artinya Teknaska Disalin Dari Satu Tradisi Penyalinan Sama Turun Ada horizontal Teknaska Disalin Dari Beberapa Tradisi Penyalinan Seperti itu Contohnya Seperti ini Vertikal Dan Horizontal Vertikal Yang dari atas Sampai bawah Kemudian Horizontal Seperti itu Permasalahan Fisik Naskah Berkaitan Nanti Dengan Tentang Penyimpanan Naskah Perlu diketahui Bahwa Naskah Nusantara Tersebar Di beberapa Negara Media Untuk Penulisan Juga Media Untuk Pengalihan Naskah Yang kita Nanti Akan Cari Itu Bisa Dalam Bentuk Digital Seperti Mikrofilm Dan Media Lainnya Naskah Naskah Dikelompokkan Berdasarkan Tempat Penyimpanannya Kemudian Dengan Judul Dengan Koleksi Dari Dari Individu Biasanya Seperti Yang terdapat Di dalam Katalog Naskah Naskah Kuno Seperti Ini Katalog Naskah Naskah Nusantara Judit Satu Judit Dua Judit Tiga Judit Empat Judit Lima Judit Enam Seperti Itu Kemudian Bahasa Dan Aksara Naskah Juga Itu Beraneka Ragam Kita harus Mengetahui Aksara Dan Bahasa Naskah Yang Ditulis Di dalam Naskah Tersebut Untuk Kesempatan Kali Ini Saya Cukupkan Sampai Bahasa Dan Naskah Naskah Ini Sendiri Kita Akan Lanjut Pada Pertemuan Selanjutnya Terima Kasih Atas Perhatian Anda Mohon Maka Apabila Ada Kesalahan Semoga Yang Saya Sampaikan Dapat Menanfaat Assalamualaikum Wb